Terima kasih telah menonton 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 Saya menonton kan 260.000 dikarenakan gue juga ia melakukan tabrak menabrak ya untuk membuat mobil-mobil polis ini menjadi hancur karena itu juga bisa apa namanya bisa mendapatkan poin dari situ nggak mau nggak mau selesai dulu karena disini targetnya adalah kita harus mencapai 320 ya 320.000 oke lagi-lagi kita akan coba pakai jebakan aduh ini jebakannya dari atas ya oh iya disitu kombensinya ada di atas jadi ribet ya oke bentar biar kelewatin sini mampus polisinya malah pada kena tuh malah pada kena apa duri ya bikin ban mereka kempes oh shit ya emang paling aman untuk melewati para apa hadangan polisi itu lewat bagian samping oke ini sudah berhasil mendapatkan 300.000 kurang 25.000 lagi ayo ini dia udah jebakan lagi aduh gak kena anjir gak kena dong iya kurang 5.000 lagi guys nice milestone komplit jadi itu dia kita berhasil menyelesaikan milestone sekarang waktunya untuk kabur oke kemongan kabur mas sopir oh my god please jangan sampai melakukan kesalahan disini karena gue sudah sekitar ya kurang dari kurang dari 5 menit ternyata gue bisa mendapatkan sekitar 300.000 ya untuk kuantinya lumayan cepet sih ini aduh gue salah gue harusnya belok diri gue arusan oke pelan-pelan jangan sampai kena duri ya oke gue akan lihat sini bentar nanti gue akan tunggu sampai polisinya benar-benar kesini oke bagus kita baru serang ini nice ya karena kalau kalian lewat sini tuh sudah dipastikan polisi bakalan benar-benar kena ya karena mereka gak bisa lewat jalan lain jadi pasti akan benar-benar kena jebakan yang barusan oh my god ada polisi lagi disana dia akan muter aja dia akan muter dan akan hiding ayo keman masuk nice ya kita sembunyi dulu disini gue berhasil mendapatkan 385.000 bonti hanya dalam 1 kali pengejaran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hey look how you doing looks like being a good driver doesn't mean that you got good taste i thought you guys were all supposed to be your by street rep what no i'm playing i'm sorry i'm playing i don't mean to front like that look hey what's the deal with that ride of yours don't you care about how it looks i mean man maybe i could help you out with some uh pinstriker my personal favorite look hey i look forward to busting you i can and again and again so look get some rest i'll be seeing you i'll be seeing you iya lagi lagi-lagi kita mendapatkan bacotan dari si cross yang dimana dia adalah itu ya si polisi yang kulitnya hitam yang kita temui di awal yang sepertinya dia ada kerjasama ya sepertinya dia melakukan kerjasama dengan si razor kemungkinan dia dibayar gitu ya jadi oke sekarang kita harus menyelesaikan iya satu lagi satu milestone lagi jadi total bounty gue sudah berhasil lebih ya gue sudah mendapatkan 4.358.000 jadi tinggal satu milestone mungkin gue akan selesaikan yang mana ya 6 infraction iya sebelum itu mungkin gue akan ini dulu deh akan save manual dulu karena disini gue sudah cukup panjang ya sudah mendapatkan bounty 4.300.000 gue akan save dulu oke let's go sekarang kita akan melanjutkan lagi ya disini kita tinggal menyelesaikan milestone milestone iya disini mungkin gue akan masuk ke infraction challenge disini totalnya pada saat menyelesaikan satu milestone langsung mendapatkan 100.000 bounty get 325 bounty in a single pursuit waduh ini kayaknya bakalan lama ya evade the police pursuit and take a minimum of 28 police waduh sekarang jauh lebih banyak 150 to successful complete this challenge waduh ini juga lumayan banyak 6 infraction to successfully complete this challenge mungkin gue akan masuk ke ya yang ini aja lah ya 150.000 ya mb2 disini sorry banget kalau misalkan ada suara dari ini ya dari apa suara hujan noise karena emang seperti yang kalian ketahui di jogjenis setiap hari selalu hujan entah kenapa disini udah kayaknya udah seminggu ya seminggu tuh dari siang sampai malam ya sampai sekitar jam 9 jam 10 tuh pasti hujan oke disini gue harus mendapatkan uang ya uang sebanyak 150.000 jadi disini gue akan ya gak akan terlalu cepet-cepet kita akan fokus agar mereka bener-bener ikutin kita terus ya tuh kan sudah mencapai 2.000 jadi disini gue harus bener-bener mencapai 150.000 untuk menyelesaikan bales tonnya ya tuh kan naik lagi jadi 2.750 ya naik lagi terus jadi semakin banyak polisi maka akan semakin banyak uang yang kita miliki oh my god bentar guys bentar oh anjir anjir bisa tembus gila gila ini beruntung banget balesan soalnya kalau misalkan kalian menabrak mobil SUV ya itu pasti kalian bisa terhenti atau kecepatan kalian tuh bakalan ini bakalan apa lambat lagi dikarenakan memang mobil SUV ini bener-bener tebel ya jadi walaupun kalian tabrak tuh bisa bikin aduk bentar bikin mobilnya tuh berhenti oke gue akan lihat disini disini gue emang sengaja tidak memperkenceng mobil gue dikarenakan memang gue disini bener-bener enjoy gue akan memancing sebanyak mungkin polisi bisa kalian lihat disini gue sudah mendapatkan 2.000 eh sorry 24 ya tadi ya 24.000 atau berapa tuh ya 24.750 ya perjuangan kita masih banyak karena disini kita harus mencapai 150.000 oke disini gue harus hati-hati dengan yang namanya barikade ya oke jadi kalian pastikan jangan terlalu kenceng pastikan bener-bener ada polisi yang banyak ngikutin kalian dan ketika polisi udah ada di depan mobil ya udah membayang-bayangi jadi kalian langsung cari jalan lain dikarenakan si polisi ini pada saat lagi berhenti ya pada saat lagi berhenti tuh bener-bener bisa membuat mobil kita tuh langsung bener-bener apa ya mandek gitu loh istilahnya oke gue akan coba lihat sini ini adalah tempat favorit untuk kabur dikarenakan polisi disini tuh oh my god hampir cuy iya gue baru baru mau bilang bahwa polisi di jalan sini ya itu pasti bisa yang namanya terpental-pental dikarenakan jalan disini tuh lumayan licin eh tapi malah gue yang barusan terpental ya oke gue sudah mendapatkan 41.000 ya ini nih si bangsat tuh yang pakai SUV biar usah hati-hati ya ini udah banyak banget guys ini polisinya gue gak tahu di belakang ada 10 kali ya atau berapa gue gak tahu tuh ya beberapa ada yang memang terpental-pental dikarenakan jalan-jalan yang bener-bener licin oh shit iya disini memang polisinya sudah bener-bener sangat agresif pastikan kalau misalkan kalian lagi di dihadang seperti itu di tabrak-tabrak kayak gitu kalian langsung gunakan nos oh shit shit men men mampus gue iya mampus mampus gue salah baru sana nabrak polisinya waduh gila sekarang polisi ceweknya makin agresif cuy iya ini kayaknya keempat kali ya keempat kali kita ditangkep keempat atau kelima gue lupa disini mungkin gue akan pakai payweight marker iya kita lagi-lagi menggunakan galer do let's go sorry guys barusan ada sedikit kesalahan dikarenakan gue busted atau tertangkap polisi jadi disini gue akan pause recordnya dan gue akan coba mengulangi lagi untuk milestone yang barusan jadi kalau milestonenya sudah selesai baru gue akan lanjutin lagi ya oke ya mana tuh tadi milestone ya gue akan pause dulu recordnya sebentar ya karena disini gue tidak mau mengulang dan terlalu buang-buang durasi oke jadi disini gue akan lanjutin lagi jadi sorry banget tadi gue busted ya dan disini gue ulangi lagi dan disini objektifnya adalah gue diharuskan untuk mentaging atau melakukan tabrakan ke 28 mobil polisi ya kurang satu lagi ya barbers hati-hati karena disini sudah mulai banyak sekali polisinya tadi juga sudah ada helikopter oke kalian lihat bounty gue sudah mencapai 433 ribu ya dalam satu pursuit atau satu pengejaran ini oh shiet lagi-lagi emang SOV ya tapi dengan itu kita sudah berhasil menyelesaikan milestone jadi sekarang kita tinggal kabur oke come on kalau kaburnya sih gampang guys kaburnya kalian tinggal bersembunyi di beberapa area waduh itu ya gue menyelesaikan 2 milestone sekaligus kalau gue ngebut pasti bisa lah bisa langsung kabur dari polisi itu gampang banget ntar gue salah malah kesini lagi gue pengen coba mencari tempat untuk hiding ini enggak harus kabur dari satu polisi disini ya dan entah kenapa disini lamborghini gue itu enggak seperti biasanya gue enggak tahu kenapa lamborghini gue sekarang menjadi lebih licin pada saat lagi belok padahal sebelumnya itu enggak terlalu licin apa ini dikarenakan dia sudah menggunakan semuanya jadi ultimate kayaknya ini membuat mobil itu untuk handling itu terlalu sulit untuk dikendalikan ya dikarenakan memang top speed nya itu benar-benar sangat kencang jadi disini pada saat lagi belokan gue benar-benar harus mengurangi kecepatan agar tidak atau lebih tepatnya agar bisa lebih dikendalikan ya lebih baik dikendalikan oke bentar disana ada polisi gue masih dipejer sama helicopter lagi-lagi ada SOV SOV ya disini gue harus berhati-hati dengan yang namanya barikade karena barikade selalu muncul itu mendadak ya udah kayak tahu bulan oke nice satu polisi ketabrak barusan sebentar mungkin gue akan masuk sini aja aduh taksi kampret wis mampus gila untung gue pake nos ya untuk menghindari SOV barusan oke come on ya sudah cooldown sekarang kita akan menuju ke tempat hiding biar lebih cepat ya ya tempat hiding disini nice come on jadi disini kita sudah berhasil menyelesaikan semua syarat dari race atau balapan terus milestone dan juga bomting sampai jumpa Terima kasih.